Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan menjelaskan tentang long tail keyword ya Atau singkatan dari LTK Jadi disini keyword itu ibaratnya ya kayak kata kunci Istilah lain kata kunci ya Kata kunci atau kakak Atau kalau keyword adalah kawi Keyword ya Nah long tail itu adalah keyword yang mempunyai Mempunyai ini mempunyai ya Mempunyai kata lebih dari satu Artinya dia kata kunci itu mempunyai turunannya Maksudnya seperti apa? Seperti ini Nah disini saya menggambarkan ya Lihat ini Lihat ini ya Ada kata kunci Tenda Produk kita adalah tenda misal Nah untuk long tailnya adalah Dia mengandung kata kunci lebih dari satu Artinya dia mempunyai turunannya Turunan kata kunci Jadi ada tambahan kata kuncinya Entah itu di belakang atau di depan Nah seperti ini ya Tenda dia mempunyai tiga turunan ya Pernikahan dan murah Perti depannya adalah sewa Nah disini Katapun di turunannya ini Mengandung bayi keyword Jadi long tail keyword Atau long tail kakak ya Long tail keyword ya Seperti ini long tail keyword Itu adalah Keyword yang mempunyai kata lebih dari satu Nah jadi kalau Kita menemukan hasil seperti ini Nah ini artinya Kita mempunyai banyak kata kunci Yang mengandung long tail keyword ya Nah ini long tail keyword ada tiga Jasa sablon kaos Ada tiga kata Ada juga yang Hanya sablon top Mana ya sablon Sablon Ya ini sablon Ya kalau sablon doang Satu kata itu Bukan long tail keyword ya Tapi itu keyword Satu keyword top Oke Nah untuk Di materi SEO ini Nah saya sarankan Kita menggunakan Mengoptimalkan long tail keyword Jadi Nah kita jangan bermain Di keyword Satu keyword saja Seperti ini Tindak top Seperti ini ya Tapi long tail keyword Lebih tepatnya adalah Nanti kita akan menggunakan Long tail keyword yang mengandung BK Nah ini ya Dan Jadi akan saya Tekankan untuk Anda Biar Memfokuskan Long tail keyword saja Dan mengandung BK Ya Dan untuk alternatif Yang paling saya Rekomendasikan Nanti Kita akan menggunakan Long tail keyword Ya Keyword yang mempunyai Turunan Plus kota Jadi turunannya adalah Ada kotanya Nah ini kota ya Nah bagaimana Maksudnya Saya akan saya jelaskan Disini misal Saya menargetkan Di Tasik Malaya Jadi ini Tasik Malaya Ditambahkan ya Nah jadi Disini ada Long tail keywordnya Seperti Sewa tindak penikah Murah di Tasik Malaya Akan saya jelaskan Lebih lanjut Tentang ya Paying keyword Turunan Plus kota Nah oke Jadi seperti itu Untuk penjelasan Kali ini Tentang Long tail keyword Semoga paham ya Untuk Kata kunci Panjang Yang ada turunannya Dan mengandung Bayang keyword Oke demikian Untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!